Dakota Johnson tak masalah tampil vulgar lagi setelah Fifty Sades. Waralaba, Fifty Sades bisa dibilang melambungkan nama Dakota Johnson sebagai seorang pemain peran. Dalam Waralaba yang ceritanya berdasar dari kisah novel itu, dirinya tampil sebagai Anastasia Steele yang kepincut anak orang kaya Christian Grey. Seperti dalam novel, Johnson kerap tampil vulgar. Ia mengungkapkan tak keberatan untuk tampil seperti itu lagi di proyek film serupa. Jika ada proyek atau film yang memiliki alur cerita serupa, saya tidak akan lantas menjauh ujarnya seperti dilansir Cinema Blend. Tuntutan berbagai macam peran dinilainya sebagai proses yang harus ia jalani. Ia pun terbuka dengan berbagai kesempatan. Saya belajar banyak tidak peduli proyek filmnya seperti apa. Pekerjaan ini tak bisa diprediksi. Itu yang saya sukai. Tuturnya lagi. Setelah tampil di tiga cerita, Fifty Sades, Johnson diketahui bergabung dalam horor berjudul Suspiria. Perannya di film tersebut cukup berat. Ia sampai harus melakukan terapi khusus untuk melepaskan peran tersebut. Terima kasih telah menonton!